Ada beberapa kota paling berdosa di dunia yang wajib diketahui oleh semua orang, supaya tidak terkejut. Walaupun kota ini mempunyai julukan yang mengarah ke hal-hal negatif, tapi kota-kota ini tampaknya laris manis dijadikan sebuah destinasi wisata dunia yang memukau. Perlu diketahui juga bahwa setiap kota di dunia mempunyai identitas dan ciri masing-masing yang membedakan antara satu dan yang lainnya sehingga menjadi suatu tempat yang unik. Nah, berikut adalah kota paling berdosa di dunia yang disadur dari berbagai sumber. 1. Makau, Cina Makau adalah salah satu kota paling berdosa di dunia dan mendapatkan julukan Las Vegas-nya Asia. Makau juga menjadi pusat kasino di dunia sehingga banyak diburu oleh para wisatawan. Di tempat ini pengunjung akan menemukan berbagai festival unik dan pesta minuman beralkohol yang menjadi budaya di kota ini. Aktivitas perjudian sampai penjualanan esek-esek sangat marak di kota ini. Bahkan, mempunyai pusat kasino terbesar yang ada di dunia. Sains Makau adalah sebuah kasino berukuran besar yang dirancang seorang arsitek terkenal di Amerika, Paul Stelman. Kasino tersebut pertama kali dibuka untuk umum sejak tahun 2004 dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kasino ini dibuat dengan tujuan untuk menarik wisatawan. Selain itu, Sains Makau mempunyai 750 gaming machine dan 1000 table and poker games. 7 restoran dan bar, serta 51 kamar hotel. 2. Amsterdam, Belanda Amsterdam memiliki sebuah kafe marijuana atau udud haram. Marijuana, ekstasoi dan kokain di kota ini adalah salah satu hal yang sah menurut undang-undang setempat. Esek-esek sesama jenis merupakan sesuatu hal yang lumrah dan legal, sehingga pernikahan sesama jenis di negara ini dapat diakui secara hukum. 3. Pattaya, Thailand Pattaya juga dikenal juga menjadi salah satu surga esek ternyaman di dunia. Hal ini sangat wajar karena pertunjukan esek-esek dan kabaret trans-esek adalah pemancing turis yang legal di kota yang berada di pesisir Teluk, Thailand sebelah Tenggara Bangkok tersebut. Bila kamu ingin menikmati wanita pekerja esek-esek komersial tidak harus menunggu malam. Karena mereka sudah siap selama 24 jam. 4. Manama, Bahrain Bahrain adalah salah satu negara tetangga Arab Saudi. Walaupun bertetangga dengan Arab Saudi, tapi ada hal kontras antara kedua negara tersebut, contohnya dalam aturan negara. Jika di Arab Saudi melarang pesta yang berlebihan, lain halnya dengan Bahrain, karena semua itu bisa diatur di negara tersebut. Pesta Meriah Mabuk dan esek-esek bebas adalah sesuatu yang legal di negara ini. Meskipun kota ini adalah salah satu kota dengan penduduk muslim terbesar di wilayah Timur Tengah, tapi kota ini mulai tahun 2001 sudah bersifat liberal dan menerima budaya barat dengan lapang dada. 5. Berlin, Jerman Kota paling berdosa berikutnya adalah Berlin. Jerman karena sudah melegalkan prostitui secara terang-terangan. Pemerintah pun sudah bersikap terbuka dengan adanya esek-esek bebas, pertunjukan kabaret, atau stripteas. Bahkan, untuk mendukung praktik ini, tahun 1900, An berdiri salah satu institut pertama di dunia yang khusus untuk mempelajari esek-esek. Bila kamu adalah salah seorang yang boros atau tidak bisa menjaga uang, maka dipastikan uang tersebut akan habis di klub-klub malam yang terdapat di Berlin. Kota ini pada akhirnya dijuluki sebagai kota paling bebas fetis di dunia. 6. Rio de Janeiro, Brazil Brazil memang dikenal sebagai salah satu negeri dengan gaya sepak bola samba dan rumah untuk para wanita cantik. Ketika mengunjungi pantai Rio, kaum laki-laki akan menemukan surga dunia. Tentunya karena di pantai ini banyak wanita cantik yang lalu lalang nyaris tanpa busana. Suasana pesta akan lebih gila usai matahari terbenam, lantaran banyak kegiatan berdosa di sini. Maka dari itu, kota ini dijuluki sebagai kota paling berdosa di dunia. Bagaimana menurut pendapat sobat, mari jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Saya admin paling ganteng sedunia, mengucapkan undur diri, wassalam. Terima kasih telah menonton!